Intro Hai besties Welcome to Brunch with Dave Edisi istimewa Karena kali ini live Instagram kita Dan juga nanti teman-teman bisa saksikan di Youtube ya Memenuhi janji Saya hadir di Lenghem Karena hari ini dan besok Bazar Indonesia dan Lenghem Punya event Eksibisi Wedding Wonders Saya akan bawa teman-teman sekalian Ke 4 ruangan yang berbeda Yang menampilkan 3 tema Pernikahan unik dan inspiratif Dengan vendor-vendor Yang sudah dikurasi dengan baik oleh Bazar Indonesia Nah yang pertama adalah Ini Piccadilly Kita akan lihat ini temanya Cinoiserie jadi yang kepikiran pengen punya Wedding reception Atau tepai Gaya-gaya Chinese Nah sini nih Di ruangan ini Rupanya yang in charge adalah Wedding organizers dari Tiara Yoso Dirjo Nah aku udah janjian sama PIC-nya Yang akan bantu aku menjelaskan Kayak apa sih sebetulnya Pernikahan Dengan latar belakang Cinoiserie ini Nah ini dari Tiara Yoso Dirjo Yuk bawa kita room tour ya Sama jelasin history-history sedikit Kalau ini adalah Invitation dari Pemberley Itu ya Kebayang ya Kalau temanya memang Pengen yang Chinese traditional Dari undangan juga udah harus Sesuai dengan Temanya Tuh Oke Sekarang Yang aku suka tuh ini loh Ini tuh art installation Siapa yang bikin nih? Art installationnya dari Bapak Indra Leonardi Dari The Leonardi Photographer Oh my god Mas Indra The best Eh ini aku belum kasih mic-nya Jadi gak apa-apa Aku gini-gini aja Oh ini dari Indra Leonardi Dari Indra Leonardi Oke Yes Nah terus Buat pengantin-pengantin Cina Katanya ya Ada beberapa tuh yang Tradisional banget gitu kan Yen Salah satu upacara yang dilakukan Malam pengantin adalah Ini nih Chiao Tao gitu ya Betul Chiao Tao Chiao Tao ini nanti untuk Istilahnya Upacara sisi rambut Dipersiapkan untuk Rambutnya disisir Terus nanti dikasih hiasan kepala juga Gitu Tuh ya Ada makna-maknanya juga Barang-barangnya yang ditaruh disini Iya Ini kan cermin Kemudian ada Ada gunting Gunting, kipas Ya Ini beras Tuh Very traditional Setelah itu Ini juga ada Meja leluhur Meja leluhur Yang mana meja leluhur Ini Oh oke Jadi kalau Chinese wedding itu Selalu identik sebelum memulai segala sesuatu Harus sembayang dulu Sembayang dulu Iya Yang pasti sembayang ke langit dulu Biasanya sembayang ke langit itu Mereka melakukan sembayang ke langit Yang pasti masih di depan rumah Kemudian setelah itu baru masuk ke dalam rumah Sembayang ke leluhur Oke Ini meja leluhur Cakep ya Dan FYI ya Karena yang in charge wedding organizer-nya Tiara Yoso Dirjok Ini fotonya adalah Foto orang tuanya Tapi dari Ngkong Ngkongnya butiara Cakep ya Very detail Jadi kebayang calon pengantin nanti ya Foto orang tuanya kayak gitu Nah ini apa nih? Oke ini upacara makan 12 mangkok Ini melambangkan Mereka harus tahu Merasakan Gimana sih kehidupan berumah tangga itu Ada pahit Ada manis Pahitnya itu nih Ada pare daging Manisnya itu dari Babi kecap Ada asinnya Ada bakut sayur asin Gitu Gimana? Terus ada tawar juga Ada getir Seperti itu Oke tuh ya Ini melambangkan macam-macam Rupa-rupa rasa dalam kehidupan pernikahan Betul Nah ini Something caught my eye Boleh kita mundur sedikit ke sini ya Nah tuh ya Buat yang pengen Chinese wedding Kayaknya juga aksesorisnya harus lengkap Ini yang bikin aksesorisnya Ini yang aksesorisnya dari Rinaldi Ayunardi Salah satu desainer Indonesia yang terkenal di mancanegara itu ya Iya Iya Oh my god Dengan detailnya Yung Paris Hilton waktu kawin pakai mahkota dari kamu loh Yung Hebat banget deh Ini ada kue yang cantik dari Lenovo Oh my god Lenovo itu kalau dia bikin rembolnya enak sekali loh Iya betul Ya very detail tuh ya Pagoda kan Tuh yes Sekarang kita lihat ada juga inspirasi gaun mungkin untuk tepai ya Ini dari Seba ya Iya bisnis dari Mas Emba Betul Yes ini dari Sebastian Gunawan nih gaunnya Kita mau kasih lihat teman-teman ya Tuh Congsam juga elevated by Seba ya Bentuknya tidak biasa ya Dalamnya sekuin Luarnya tuh very pretty Very flowy Kebayang kan gaunnya ini terus headpiece nya yang tadi tuh Tuh yang dari Yung Yung Tuh yang aku suka dan aku perhatiin ya kalau aku MC wedding tuh ya Seba ini tuh catatan jempol aku buat Seba Seba tuh selalu bikin length dress tuh yang tepat gitu Panjang megar tapi ga ke injek-injek sedep banget tuh Tuh yang punya Lenovo udah datang nanti abis ini kita minta rembol ya Bastis ya rembolnya juara Nah ini adalah Ini display untuk sangjir Oke Sebelum hari pernikahan itu dari mempelai laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan Membawa seserahan ini Ini sebenarnya sebagian kecil aja Kita ngambil display nya yang khusus makanan aja Sebenarnya banyak banget Ada yang kalau zaman dulu sih kasihnya kain ya Tapi kan kalau zaman sekarang udah kasihnya banyak juta 15 jam sepatu ya kan Kalau MC Sanji tergantung deh Bisa 12 bisa 24 ya Iya kalau zaman dulu bener-bener bawa kaki babi beneran Kalau sekarang kan kaki babinya ada kalengan gitu Buah-buahan itu juga kalengan ada juga Ya udah lebih ringkas lah zaman sekarang ya Kaki babinya dikaleng yang penting perhiasan sama birkinnya jangan dikaleng Jangan kaleng-kaleng ya Nah ini kebayang ya Kalau mau upacara tepai gitu ya Yen ya Kita duduk disini gitu Disini nih yang dikasih teh ya Ini buat orang-orang yang dituakan yang duduk Oh yang dituakan duduk Nanti mempelai datang kesini gitu ya Kasih teh terus kita kasih angpau deh Betul Gitu kan? Yes betul kan Tuh kalau basis penasaran bisa mampir ke Pika Dili Ya bertemu dengan APIC dari Tiara Yosodirjo Untuk melihat tema inspirasi pernikahan Cinoiser ini Ya Yes Sekarang aku mau lanjut ke atas nih ke ruangan berikutnya Yan thank you for the explanation ya Thank you for coming Kyonghi Kyonghi Cakep Oke sekarang kita pindah ruangan ya Ruangan berikutnya itu adalah Belgravia Kita akan dengan tema tanah air Nah di tema tanah air ini Wedding organizers yang bertugas adalah MKE Aku udah janjian sama Mas Emil Mas Emil akan menjelaskan Apa yang akan kita saksikan Dan wedding vendor siapa saja Yang sudah membuat instalasi yang teman-teman bisa saksikan Nah buat anda yang menyaksikan Branch with Dave Live Report Wedding Wonders ini Bisa hadir mulai hari ini Dan besok di Delangham, Jakarta Hari ini dibuka untuk umum jam 1 siang Sementara besok kita akan mulai jam 10 pagi ya Tentunya protokol kesehatan tetap kita laksanakan Kami para wedding vendors juga sudah melalui screening kesehatan setiap kali Kita akan membuka pintu ruangan kita menyambut para tamu-tamu istimewa Dan kalau anda datang ke sini nanti anda akan disambut oleh ushers Ushers kami akan membawa teman-teman sekalian Menuju ruangan-peruangan ya Nah sekarang kita sudah sampai Di langkah pengantin nih Tema yang diambil oleh Mas Emil dari MKE Untuk tema inspirasi wedding tanah air Mas Emil Gini aja deh Tuh Kalau Mas Emil ya bukan wajah baru dan tokoh baru dalam industri wedding He is one of the best Mas Emil bawa aku jalan-jalan lihat instalasi di dalam boleh ya Langkah pengantin adalah kita harus melihat bahwa pengantin itu punya persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum menuju ke Mahligai yang suci Aduh sebelum menuju Mahligai yang suci inilah langkah para pengantin Jadi mereka ada tempat kita buat disini untuk kalau mereka menghasilkan pengajian Oke Jadi sebenarnya yang kita angkat saat ini tentang ada pengajian disini dengan koleksi Gaun pengajian bisa diambil dari benang jarum mempersiapkan ini Terus kemudian dekorasi ini dari Ebi Mukti Dan ada upacara untuk berbersih diri Berbersih diri Berdoa kita berbersih diri dengan siraman Oke Nah ini adalah koleksi dari Ibu Mame Hardo dengan seluruh perengkapannya Di sini jadi acara siraman ini adalah untuk pengantin sebelum menuju ke jenjang berikutnya Oke Nah setelah siraman Malam itu mereka ada acara untuk Midodareni Jadi Midodareni nanti kaitannya dengan Nah kalau kita melihat disini itu seserahan yang disiapkan biasa di Midodareni itu Barang-barang Rose Harbor menyiapkannya Kita ngintip seserahan Seserahan pengantin-pengantin zaman sekarang itu heboh-heboh Tuh kira-kira biar dapat bayangan ya Tuh Ini Rose Harbor menyiapkan berupa seserahan yang lucu-lucu Termasuk dengan koleksi-koleksi batik dari 3E Collection nih Jadi kita bisa masukkan sebagai bagian dari seserahan Tuh Ini adalah inspirasi seserahan ya Jadi kebayangkan Kadang kan dream wedding setiap orang itu beda-beda ya mas ya Beda-beda-beda Kadang kalau cuma di awang-awang Tidak dibantu para wedding finder diterjemahkan ke dalam bentuk real Kayak apa ya Kayak apa Bim? Nah ini kalau kita ngeliat nih Jadi upacara siraman dan koleksi dari Bumami Hardo ini dibuat Dia bisa memilih warna Karena siraman itu warnanya bebas Sesuai dengan apa yang mereka mau Nah ini adalah bagian dari setelah siraman itu ada Midodaren Nah ini adalah baju pengantin yang biasanya diberikan di malam Midodaren Untuk pengantin yang tidak digunakan pada saat melaksanakan acara akad nikah Bisa juga pemberkatan sih gitu Nah jadi disini nah biasanya kita memberikan kepada mereka itu ada juga catur weda Nasihat-nasihat akan diberikan kepada orang tua itu diberikan pada saat malam Midodaren Oh malam Midodaren Kemudian meningkat besoknya mereka melaksanakan akad nikah Nah ini setupnya nih Setelah akad nikah ada upacara jawanya lagi Mas Div Oh Tuh kita itu ada Ada namanya Panggi Eh lucu kita kasih lihat nih Abis akad nikah ini adalah upacara adat Upacara Panggi Panggi apa sih maksudnya Mas Amil? Panggi itu temu pengantin Jadi temu pengantin ada prosesi menginjak telur Ada prosesi dengan barangan gantal Ada prosesi mereka harus memberikan saling suapnya Jadi itu banyak banget dan semua membuat makna yang sangat luhur Itu lah langkah-langkah sedangkan rasa pengantin Yes Aku tuh paling suka ya ngeliat pernikahan tradisional ya Karena seneng aja gitu ngeliat anak-anak kita tuh masih menghargai tradisi ya kan Mas? Betul itu penting banget gitu Meskipun kita membuatnya dengan kesan yang modern kan Iya betul Orang selalu bilang bahwa oh tradisional berarti kesannya tradisional banget Enggak juga Kita bisa liatkan tuh bunga-bunganya dekorasinya Koleksi Eddie Betty itu bajunya Maka kayak begitu Dan jangan lupa tuh undangan juga lucu-lucu Jadi undangan juga bisa diambil Eh ngintip dong Ngintip dong Oh my god so pretty Astaga warna biru ini cakep sekali Dengan koleksi undangan dari Pionica bisa membuat apa aja untuk pengantin kita Tuh ya Jadi temanya sudah terasa dari Ngintip dong ada siapa disini Eh itu siapa sih Mas? Tuh Bayang Cakep banget itu Yang kemarin aku lihat fotonya di Instagram Waktu menikah Pertanyaan Situasi lagi gak menentu Instagram kita ini Tuan Rinaldi Tuan Rinaldi Tuh Tuh Tuan Rinaldi Kita berhenti dulu ya Pesta kan pasti pengennya Pasti pengennya makan dong ya Mau dibungkus kek mau dinikmati di tempat kek kalau nanti peraturannya sudah berubah ya Nah nanti kita akan intip tuh Langham sudah siapkan ya Supaya para calon pengantin mendapatkan gambaran Oke sekarang aku mau naik lift dulu We're back We're back Brunch with Dave live report dari Wedding Wonders Wedding Wonders adalah wedding exhibition yang diprakarsai oleh Bazar Indonesia dan juga adalah ham Ini adalah ruangan terakhir kita ada di The Hampton Tadi kan aku menjanjikan ya di ruangan terakhir ini untuk teman-teman Para calon pengantin yang kepengenan untuk pesta outdoor Tuh Just to give you an inspiration mungkin sirkulasi udara bisa menjadi pertimbangan ya Tuh Bisa pemberkatan kemudian resepsi tuh Sudah disiapkan untuk mendapatkan bawaan kira-kira kalau resepsi nanti kayak apa sih Tuh ya Itu tadi aislenya Jadi pengantin masuk dari situ Itu akan menjadi meja keluarga ya Nah untuk dekorasi di The Hampton ini masih dari Stupa Kaspe ya Bekerja sama dengan Alexander Gautama Like a moment ya Makanya sama kan tema dekorasinya dengan di ballroom tadi Mungkin kalau misalnya kepikiran aduh pemberkatannya disini terus resepsinya di ballroom Nah bisa juga tuh ya toh Nah itu meja keluarga Kemudian yes Sudah ada beberapa food stall ya Just to give everyone an inspiration Seperti apa kira-kira kalau nanti memutuskan untuk dine in Jadi buat teman-teman yang pengen menyaksikan wedding wonders di Langham Anda bisa datang Silahkan Gak perlu memiliki temu janji atau undangan Nanti akan ditemani oleh tim Bazar dan juga tim Langham Hari ini dibuka untuk umum dari jam 1 siang Sementara besok dari jam 10 pagi ya Tuh sebetulnya disitu ada Alex Kita ngobrol deh sama Alex sebentar Walaupun Alex nanti akan ngobrol sama Mba Ria di round table Gak apa-apa namanya juga abis kerja kan Hai Alex Apa kabar? Baik ini creative directornya Dia sebel banget pasti soalnya masih pakai baju kerja ya Soalnya abis ini mau siap-siap ngobrol di round table sama Mba Ria Lex penasaran gue Jadi ini kenapa kamu pilih warnanya yang very soft, very pastel, pinkish gini Oke jadi alasannya pertama karena ini adalah garden Jadi kita membuat like secret garden party Ini inspirasinya sebetulnya dari Alice in Wonderland Cuma kita bikin lebih sweet Karena Langham kan brandingnya itu very sweet And agak, even di bawah ada namanya Alice ya Kita jadi ngambil warna-warna yang memang ikoniknya Langham lah Gitu Ini warna-warna ikoniknya Langham rupanya very sweet Aduh cakep-cakep Thank you Alex ya Udah mau dijelasin dikit Thank you Abis ini ngobrol sama Mba Ria berarti ya Itu akan lebih detail lagi tuh Kalau teman-teman penasaran nanti bisa join the discussion round table discussion ya Thank you Lex Thank you Pengen deh pesta pernikahan Alex yang dekor Sekarang kita intip ya beberapa menu makanan yang dijagokan oleh teman-teman Langham Yes Yes Okay Nah Ini adalah Lamian Noodle Right Jeff Yes Lamian Noodle ini berarti pakai bebek ya Iya Oke Oke Ah Tuh So yummy rat Ya Aku sebenernya pengen icip tapi kayaknya nyicip lamian noodle sambil live Instagram tuh bingung ya repot ya Sama everybody's favorite ini adalah salmon angkrut ya Iya Oke Aku boleh sambil dibikinin satu ga? Kita mau kasih liat nih yang nonton menyaksikan Brunch with Dave ya Chef ya Ini juga salah satu menu favorit yang ada di Lehem nih Kita mau icip ya saya akan mewakili teman-teman di rumah Yes Yes Tuh dia Nanti Kita Bongkar dan kita kasih liat saya boleh minta pegaku Chef Oke So are you guys ready? Coba Give it a closer look Hmm That's it My God Gimana? Hmm Sebentar ya Ooh Ooh It's piping hot Spinach Salmon My God Aku bisa lupa loh kalo ada yang nontonin di rumah Hmm Oh God Hmm Hmm Nah Juga udah dikasih liat Hmm Ini adalah dessert table Ya Tuh Hmm Tuh mungkin ya Bisa kebayangkan kalo pengen ada inisial mempelai begitu bisa juga tuh dimakarun senyum Hmm Hmm Lucu ya Gemes ya Hmm Ya Gitu Cakep deh pokoknya Nah Sekali lagi Saya mau kasih tau sama teman-teman yang menyaksikan Brands with Dave kali ini Kalo anda ingin berkunjung ke Wedding Wonders Silahkan datang ke Lenghem Bisa DM kita juga nih di Instagramnya Lenghem atau di Instagramnya Bazar ya Kita akan tunggu kehadiran anda Hanya dibuka dan berlangsung hari ini dan besok Jadi jangan kebanyakan mikir dan kelamaan mikir-mikir Ya Oke Thank you for watching Sehat-sehat selalu Untuk para calon mempelai I'll see you here Woo I'm going to enjoy my salmon angkerut Mmm Have a beautiful weekend everyone See you See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.